Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Pak Bowo di channel Kelas Online Channel yang memberikan informasi pembelajaran bagi sobat belajar dimanapun Anda berada Seperti biasa pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi IPA yang ada di tingkat MTS atau SMP Jangan lupa seperti biasa sebelum kita menyimak penjelasan kali ini yaitu Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share Oke langsung saja kita simak penjelasan atau materinya pada kesempatan kali ini Materi kita pada kesempatan kali ini yaitu berhubungan dengan sistem peredaran darah pada manusia Yang mana kalau minggu kemarin kita sudah membahas mengenai darah dan komponen darah Nah ini adalah lanjutannya yaitu mengenai sistem peredaran darah pada manusia Yang kita akan bahas hari ini apa yaitu berhubungan dengan pengertian organ peredaran darah, pembeluh darah, dan juga sistem peredaran darah Oke langsung saja kita simak penjelasan pada kesempatan kali ini Yang pertama kita bahas yaitu pengertian sistem peredaran darah pada manusia Sistem peredaran darah adalah sebuah sistem yang berhubungan dengan aliran darah yang ada di dalam tubuh Jadi kalau kita berbicara mengenai sistem peredaran darah Maka nanti akan dijelaskan mengenai bagaimana suatu sistem yang berhubungan dengan darah yang mengalir di dalam tubuh Yaitu bagaimana cara darah itu mengalir Sistem peredaran darah pada manusia disebut juga dengan sistem transportasi Transportasi itu apa? Pengangkutan Kalau disebut dengan pengangkutan pak? Karena pada sistem peredaran darah itu terjadi proses pengangkutan menuju atau meninggalkan jaringan pada tubuh Pengangkutan menuju jaringan tubuh itu terjadi apabila darah itu mengangkut nutrisi, makanan, oksigen, hormon, vitamin ke dalam jaringan tubuh Sebaliknya pengangkutan meninggalkan jaringan tubuh itu apabila darah mengangkut dari cisa metabolisme Misalnya karbon dioksida untuk dibuang Misalnya karbon dioksida dibuang melalui paru-paru Sistem peredaran darah manusia disebut sistem peredaran darah tertutup dan ganda Tertutup artinya proses peredaran darah terjadi di dalam pembuluh darah Dan ganda dikatakan ganda karena proses peredaran darah terjadi dua kali melewati jantung Tertutup itu berarti darah itu mengalir melalui saluran yang tertutup Saluran apa? Yaitu pembuluh darah Kemudian dikatakan ganda karena darah itu Ganda itu kan artinya dua Yang dikatakan ganda berarti proses peredaran darah itu dua kali melewati jantung Sehingga nanti kan ada sistem peredaran darah besar Ada sistem peredaran darah ke kecil Lanjut Apa fungsi dari sistem peredaran darah pada manusia Fungsi dari sistem peredaran darah manusia adalah sebagai berikut Yang pertama fungsinya yaitu mengedarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh sel dan jaringan tubuh Mengeluarkan jasih sal metabolisme Menyalurkan hormon ke seluruh tubuh Dan menjaga agar suhu tetap stabil Nah ini sudah kita bahas di bagian fungsi peredaran darah Di video sebelumnya Yang mana tadi bahwa darah itu berfungsi sebagai proses pengangkutan Ya pengangkutan menuju jaringan Yang mana ketika menuju jaringan nanti darah itu mengangkut oksigen Nutrisi, hormon ke dalam tubuh Nah sebaliknya ketika dia meninggalkan tubuh Meninggalkan jaringan tubuh Maka dia membawa jasih sal hasil metabolisme Selain itu darah juga berfungsi untuk menjaga suhu agar tetap stabil Sehingga suhu tubuh kita itu sama Ya sama panasnya Misalnya kalau di bagian kepala panas Ya biasanya bagian tubuh yang lain juga ikut-ikut panas suhunya Ya seperti itu ya Lanjut Organ-organ sistem peredaran darah pada manusia Organ yang berperan dalam sistem peredaran darah manusia adalah sebagai berikut Yang pertama ada jantung Yang kedua ada pembuluh darah Yang mana pembuluh darah itu dibagi menjadi pembuluh darah arteri Pembuluh darah vena Dan pembuluh darah kapiler Jantung Jantung memiliki otot yang terdiri dari tiga lapisan Yaitu perikardium, myocardium, dan endocardium Nah jadi otot ini bagian tersusun dari tiga lapisan otot Yaitu ada perikardium Yang ini Ini myocardium Yang ini adalah endocardium Yang pertama perikardium Perikardium merupakan lapisan paling atas yang menyelubungi jantung Lapisan paling atas Berarti yang mana ini Bagian luar Nah ini ya bagian luar Perikardium dibagi menjadi dua macam lapisan Yaitu perikardium parietal Perikardium parietal nih Parietal perikardium Nah ini Yang bagian luar nih Nah Kemudian Yang mana perikardium parietal ini merupakan Bagian yang melekat pada tulang dada, tulang rusuk, dan selaput paru-paru Serta ada perikardium visceral Nah di bawah dari perikardium parietal ada namanya perikardium visceral yang ini Disebut juga epikardium karena berada di bawah perital perikardium Nah disebut juga epikardium karena berada di bawah perital perikardium Jadi perikardium itu adalah lapisan atau otot jantung yang paling luar Di bagian menjadi dua Yaitu ada perikardium parietal yang melekat pada tulang dada, tulang rusuk, dan selaput paru Serta ada perikardium visceral Ya di bawah dari ini Ya satu perikardium parietal di bawahnya adalah perikardium visceral Next Di antara dua lapisan perikardium terdapat cairan atau pelumas Yang disebut dengan cairan perikardium yang berfungsi sebagai pelumas Agar melindungi kedua lapisan Saling bergesekan akibat gerakan saat jantung memempadah Nah ya jadi di antara perital kardium dan perikardium disini terdapat cairan Nah disini terdapat cairan Yang berfungsi untuk mencegah terjadinya gesekan antara lapisan cairan perikardium dan perital perikardium saat jantung memempadah darah Nah seperti itu Yang kedua myocardium Myocardium lapisan ini berada di bawah lapisan perikardium Berarti ini Nah ini yang myocardium Ini myocardium Myocardium Nah ini Dan merupakan lapisan otot jantung paling tebal Nah ini ya myocardium Bisa dilihat gambarnya Terdiri dari otot-otot jantung yang banyak Nah ini berfungsi untuk bagian pemompa darah Lanjut ada endocardium Endo itu di dalam Nah lapisan ini merupa Jadi endocardium adalah lapisan yang ada di dalam Nah endocardium ini merupakan lapisan terdalam yang berhubungan langsung dengan jantung Nah berarti dia berada di dalam Nah bagian ini Berarti di dalam sini Endocardium Terdiri dari jaringan jaringan endotel Jaringan endotel itu jaringan lapisan tipis dari epitel pipih Nah seperti itu Epitel pipih selapis Nah ini adalah lapisan dari otot-otot jantung Nah selanjutnya kita lihat bagian dalamnya Bagian dalam jantung Bagian-bagian jantung Pada jantung manusia terdiri dari empat ruang Yaitu ada atrium kanan Nah ini atrium kanan Ada atrium kanan Atau serambi kanan Serambi atau atrium kiri Bilik atau ventricle kanan Bilik atau ventricle kiri Jadi ada empat ruangan Ada serambi kanan Serambi kiri Bilik kanan Dan bilik kiri Antara serambi kanan Bilik kanan Nah ini ya Serambi kanan Bilik kanan Dan Serambi kiri Bilik kiri Terdapat sekat Atau septum Jadi antara Serambi kanan Bilik kanan Serambi kiri Bilik kiri Terdapat sekat Atau septum Yang mana sekat ini Berfungsi untuk Mencegah bercampurnya Darah yang kaya Oksigen Atau darah bersih Darah bersih Dengan Darah yang kaya Karbon dioksida Atau darah kotor Saya ulangi Sekat ini Berfungsi untuk Memisahkan Darah yang kaya Karbon dioksida Atau darah kotor Dengan Darah yang kaya Akan oksigen Atau darah bersih Sehingga darah bersih Dan darah kotor Itu tidak bercampur Serambi atau atrium Berfungsi untuk Menerima darah Nah ini berfungsi Untuk menerima darah Kalau serambi kanan Berfungsi menerima darah Yang kaya akan Karbon dioksida Dari seluruh tubuh Sedangkan serambi kiri Berfungsi untuk Menerima darah Yang kaya akan Oksigen Dari paru-paru Ventricle Ventricle Berfungsi untuk Memempa darah Ventricle kanan Berfungsi memempa darah Yang kaya akan Karbon dioksida Ke paru-paru Sedangkan ventricle kiri Berfungsi untuk Memempa darah Yang kaya akan Oksigen Ke seluruh tubuh Kita lihat disini Dinding otel Ventricle kiri Itu lebih tebal Daripada Ventricle kanan Hal ini Karena ventricle kiri Memempa darah Lebih jauh Yaitu Ke seluruh tubuh Sedangkan pada Ventricle kanan Hanya memempa darah Ke paru-paru Sehingga Dinding ototnya Itu lebih tipis Daripada Ventricle kiri Pada jantung Juga terdapat Katup Katup ini Berfungsi Untuk Menjaga Aluran darah Agar mengalir Satu arah Jadi kalau dia Dia sampai sini Dari serambi Ke bilik Ada katup Supaya nanti Darahnya Tidak kembali Ke serambi Begitu juga Ketika Darah dari sini Serambi Ke bilik Ada katupnya Sehingga Ketika dia Ketika kita Berbalik Misalnya Ketika kita tidur Atau berbalik Darahnya Tidak kembali Ke sini Sehingga Berfungsi Untuk menjaga Supaya dia Mengalir Satu arah Ada Ada empat katup Yang pertama Ada katup Trikuspidalis Tri itu Tiga Jadi terdiri Dari tiga katup Satu Dua Tiga Ada tiga katup Yang berada Antara serambi kanan Dan bilik Kanan Kemudian Ada katup Pulmonal Pulmonal itu Paru-paru Ya Jadi katup Yang mengatur Darah Dari Dari Bilik kanan Ke Arteri Pulmonaris Nah ini Katup Pulmonaris Bilik kanan Ke Arteri Pulmonaris Yang membawa Darah Ke Paru-paru Untuk Mengambil Oksigen Nah ini kan Disini kan Darahnya Kayak Akron Karbon Diosida Dibawa ke Paru-paru Untuk Dibuang Katup Yang namanya Katup Pulmonal Katup Yang mengarah Ke Paru-paru Kemudian Ada Katup Mitral Dan Katup Aorta Katup Mitral Mengalirkan Darah Yang kaya Oksigen Dari Paru-paru Mengalir Ke Serambi Kiri Dari Serambi Kiri Ke Bilik Kiri Ini Katup Mitral Dari Serambi Kiri Ke Bilik Kiri Nah ini Namanya Katup Mitral Dan Ada Katup Aorta Yang membuka Jalan Bagi Darah Yang kaya Oksigen Dari Bilik Kiri Ke Aorta Bilik Kiri Ke Aorta Berarti Disini Ya Sekitar Sini Ya Katup Aorta Itu Sekitar Nah ini Ini Katup Aorta Jadi Bilik Kiri Ke Aorta Ini Namanya Aorta Aorta Ini Pembulu Arteri Paling Besar Namanya Aorta Nah ini Katup Aorta Jadi Ada Empat Katup Yang Berfungsi Untuk Menjaga Agar Darah Itu Mengalir Satu Arah Ada Katup Trikus Pit Yaitu Antara Seramik Kanan Bilik Kanan Katup Pulmonal Antara Dari Bilik Kanan Ke Arteri Pulmonaris Katup Mitral Dari Seramik Kiri Ke Bilik Kiri Katup Aorta Dari Bilik Kanan Ke Aorta Eh Dari Bilik Kiri Ke Aorta Selanjutnya Ada Pemburu Darah Pada Manusia Pemburu Darah Itu Dapat Dibagi Atas Yang Pertama Ada Pemburu Vena Atau Balik Ada Pemburu Darah Arteri Atau Nadi Ada Pemburu Darah Kapiler Pemburu Darah Vena Berfungsi Untuk Membawa Darah Dari Seluruh Jaringan Dan Organ Tubuh Untuk Kembali Ke Jantung Baik Seluruh Tubuh Atau Dari Paru Sehingga Dikatakan Dia Dikatakan Sebagai Pemburu Balik Karena Membawa Darah Kembali Ke Jantung Atau Balik Ke Jantung Dari Seluruh Tubuh Ataupun Paru Paru Yang Menuju Ke Jantung Itu Dikatakan Dia Pemburu Darah Vena Atau Balik Kemudian Pemburu Darah Arteri Atau Nadi Yaitu Pemburu Darah Yang Bertugas Membawa Darah Yang Kaya Oksigen Dari Jantung Menuju Jaringan Tubuh Atau Organ Tubuh Kecuali Arteri Pulmonaris Arteri Pulmonaris Itu Yaitu Arteri Yang Yang Ke Paru Paru Ya Arteri Yang Ada Di Paru Paru Arteri Pulmonaris Yaitu Pemburu Darah Yang Bertugas Membawa Darah Yang Kaya Oksigen Dari Jantung Ke Seluruh Tubuh Ke Seluruh Tubuh Dan Organ Tubuh Kecuali Arteri Pulmonaris Arteri Pulmonaris Itu Membawa Darah Menuju Paru Paru Dari Jantung Ke Paru Paru Jadi Dengan Kata Lain Kalau Pemburu Darah Spena Itu Membawa Darah Menuju Jantung Pemburu Darah Arteri Pemburu Darah Yang Membawa Darah Meninggalkan Jantung Nah Seperti Itu Pemburu Darah Kapiler Adalah Pemburu Darah Yang Terkecil Yang Mengedarkan Darah Kedalam Sel Sel Pada Tubuh Makhluk Hidup Jadi Kalau Sel Tubuh Sel Kita Sel Tubuh Makhluk Hidup Itu Membutuhkan Kandungan Yang Dibawa Darah Sehingga Untuk Mencapai Kesana Membutuhkan Pemburu Darah Yang Kecil Yaitu Pemburu Darah Kapiler Nah Ini Gambarnya Ini Pemburu Darah Vena Ini Pemburu Darah Arteri Ini Pemburu Darah Kapiler Berikutnya Ada Perbedaan Antara Pemburu Darah Arteri Dengan Vena Dari Segitempat Pemburu Darah Nadi Atau Arteri Terletak Agak Tersembunyi Dari Dalam Tubuh Sedangkan Pemburu Darah Balik Atau Vena Itu Dekat Dengan Permukaan Tubuh Dan Tanpa Kebiruan Dinding Pemburu Darah Nadi Itu Tebal Kuat Dan Elastis Kenapa Karena Dia Berfungsi Untuk Mengedarkan Mengedarkan Darah Keseluruh Tubuh Sehingga Dia Membutuhkan Dinding Yang Kuat Berbeda Dengan Pemburu Darah Balik Karena Berfungsi Untuk Menuju Jantung Sehingga Dia Tidak Memerlukan Dinding Yang Tebal Dan Elastis Lalu Aliran Darah Nadi Atau Arteri Dia Meninggalkan Jantung Pemburu Darah Balik Atau Vena Dia Menuju Jantung Pada Pemburu Darah Nadi Denyut Terasa Sedangkan Pemburu Darah Balik Atau Vena Denyut Tidak Terasa Pemburu Darah Nadi Katupnya Ada Satu Pada Pangkat Jantung Sementara Pemburu Darah Vena Ada Di Sepanjang Pemburu Jantung Pemburu Darah Nadi Itu Darah Memencar Jadi Kalau Dia Luka Darah Memencar Sementara Pemburu Darah Vena Dia Tidak Memencar Sistem Peredaran Darah Pada Manusia Sistem Peredaran Darah Manusia Terbagi Atas Sistem Peredaran Darah Besar Dan Sistem Peredaran Darah Kecil Sistem Peredaran Darah Kecil Yaitu Perdiri Dari Jantung Serambi Kanan Bilik Kanan Dan Kembali Ke Jantung Jadi Peredaran Darah Kecil Dari Jantung Paru Paru Kembali Ke Jantung Dari Mana Dari Serambi Kanan Ke Paru Paru Lalu Kembali Serambi Kanan Jantung Serambi Kiri Sistem Peredaran Darah Besar Meliputi Dari Serambi Kiri Ke Bilik Kiri Serambi Kiri Ke Bilik Kiri Dari Bilik Kiri Ke Seluruh Tubuh Dari Seluruh Tubuh Kembali Ke Bilik Kanan Jadi Jantung Seluruh Tubuh Ke Jantung Jadi Kalau Peredaran Darah Kecil Itu Dari Jantung Dari Jantung Paru Paru Kembali Ke Jantung Serambi Kanan Paru Paru Serambi Kiri Sistem Berendara Besar Terdiri Dari Jantung Seluruh Tubuh Ke Jantung Serambi Kanan Serambi Kiri Bilik Kiri Dari Bilik Kiri Darah Dipompa Seluruh Seluruh Tubuh Lalu Kembali Ke Jantung Melalui Serambi Kanan Oke Sekian dan terima kasih Penjelasan dari saya Mohon maaf apabila Ada kesalahan Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa untuk subscribe Like, komen, dan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh